Semoga melalui pelayanan yang tulus dan total, kasih Yesus hadir dan dialami oleh umat yang kita layani. Mereka tidak melayani, mereka merasakan kasih Yesus yang nyata, bukan sebaliknya. Dan semoga melalui pengorbanan dan pemberian diri seutuhnya, korban Yesus menjadi nyata, dirasakan. Umat mengalami, wah Yesus sungguh-sungguh hadir dalam diri para imamku, dalam diri para diakonku, yang rela melayani dengan sepenuh hati dan tidak tanggung-tanggung. Dan dua harapan yang ketiga, semoga melalui kerja keras dan juga melalui penyerahan diri kita, akhirnya semakin banyak orang yang mengalami keselamatan. Moto ini sangat luar biasa, sangat mendalam, dan sangat mengembirakan, menantang. Maka kita semua selumat bergembira, semoga moto ini sungguh-sungguh bisa ditupi oleh para diakon dan imam nanti dalam rangka menanggapi panggilan Tuhan. Sekarang saya mengajak selumat untuk berdiam di senat, mohon anugerah roh kudus, agar para frater dan diakon kita ini nantinya sungguh-sungguh dianugerah roh kudus, dipenuhi dikuasa roh kudus, agar bisa menjalankan moto ini dengan sepenuh hati dalam pelayanannya. Sampai jumpa di senat, mohon anugerah roh kudus, agar bisa menjalankan moto ini dengan sepenuh hati dalam pelayanannya. Sampai jumpa di senat, mohon anugerah roh kudus, agar bisa menjalankan moto ini dengan sepenuh hati dalam pelayanannya. Sampai jumpa di senat, mohon anugerah roh kudus, agar bisa menjalankan moto ini dengan sepenuh hati dalam pelayanannya. Sampai jumpa di senat, mohon anugerah roh kudus, agar bisa menjalankan moto ini dengan sepenuh hati dalam pelayanannya. Sampai jumpa di senat, mohon anugerah roh kudus, agar bisa menjalankan moto ini dengan sepenuh hati dalam pelayanannya. Di situlah Paulus merasakan sudah dipilih dan ditentukan oleh Tuhan sendiri, oleh Allah sendiri menjadi pewarta Injil, menjadi pewarta kabar sukacita. Dan Paulus menjalankannya dengan penuh semangat dan penuh berkopar-kopar hatinya. Pada hari ini pun kita bersyukur, karena ada diantara kita, ada 11 calon diakon dan 1 calon imam. Yang sudah merasakan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan mereka memutuskan, memilih untuk mengikuti panggilan Tuhan untuk menjadi imam dan menjadi diakon. Kita doakan mereka, supaya dengan semangat hidup santu Paulus yang dikubarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, mereka mampu menjadi pewarta-pewarta Injil yang handal. Dan sebagaimana Paulus diubah oleh Yesus menjadi manusia baru, semoga para calon diakon dan calon imam ini pun diubah menjadi manusia baru, yang lebih bersemangat, lebih bergelora untuk mewartakan Injil dan memberi kesaksian akan iman mereka, akan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita melanjutkan peristiwa ini, perayaan ini, dengan menyatakan bahwa kita orang lemah dan berdosa, dan semoga Tuhan melimpahkan berkat untuk para calon diakon dan para imam ini. Saudara-saudara yang akan ditabiskan menjadi diakon, dipersilakan berdiri dan tampil ke depan. Para Frater Calon Diakon dari Kuskupan Agung, Semarang Frater Lagustinus Kartono Saya Hadir Frater Albertus Lilik Kurniawan Saya Hadir Frater Antonius Koko Kristanto Saya Hadir Frater Leonardus Dwi Hananto Saya Hadir Frater Mateus Seto Dwi Adityo Saya Hadir Frater Stefanus Arief Gunawan Saya Hadir Para calon diakon dari Kuskupan Purwokerto Frater Agustinus Brian Kurniawan Saya Hadir Frater Yohanes Yoyo Hardiyanto Saya Hadir Calon diakon dari Kongregasi para Misonaris Keluarga Kudus Frater Leonardus Tri Purnanto MSF Saya Hadir Calon diakon dari Kongregasi Kudus Yesus dan Ati Tersuci Maria Frater Adrianus David Nautani SSCC Saya Hadir Frater Wolfstan Haris Suryanto SSCC Saya Hadir Bapak Uskup Yang Mulia Bunda Gereja Yang Suci Memohon agar Bapak Uskup berkenan Menapiskan saudara-saudara kita ini menjadi diakon Apakah menurut Romo Saudara-saudara kita ini layak untuk ditapiskan menjadi diakon Setelah penyelidikan di kalangan umat dan berdasarkan rekomendasi orang-orang yang terlibat dalam pembinaan Saya bersaksi Bahwa saudara-saudara kita ini telah dianggap pantas Dengan bantuan Tuhan Allah dan penyelamat kita Yesus Kristus Kami memilih saudara-saudara kita ini Untuk ditapiskan menjadi diakon Saudara yang akan ditapiskan menjadi imam Dipersilakan berdiri dan tampil ke depan Calon imam dari Kuskupan Agung Semarang Diakon Agustinus Ervan Sanjaya Simamora Saya hadir Bapak Uskup Yang Terkasih Bunda Gereja Yang Kudus Memohon agar Bapak Uskup berkenan Menapiskan saudara kita ini untuk tugas pelayanan sebagai imam Apakah menurut Romo Diakon kita ini layak untuk ditapiskan menjadi imam Setelah penyelidikan di kalangan umat Dan berdasarkan rekomendasi orang-orang yang terlibat dalam pembinaan Saya bersaksi Bahwa diakon kita ini telah dianggap pantas Dengan bantuan Allah Dan penyelamat kita Yesus Kristus Kami memilih diakon kita ini Untuk ditapiskan menjadi imam Syukur kepada Allah Bapak Uskup Blasius Para Romo Bruder, Suster Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang terkasih Baik yang ada di Kapel Santo Paulus Kendungan ini Seminari Kendungan Maupun yang mengikuti dari tempat masing-masing Selamat pagi berkah dalem Selamat pagi berkah dalem Selamat pagi berkah dalem Bagaimana kabarnya? Selamat pagi berkah dalem Bagaimana kabarnya? Baik Semua sehat? Sehat Sehat ya Semua bahagia hari ini? Bahagia Bahagia Para calon diakon bahagia? Bahagia Saya pun juga bahagia Mengapa bahagia? Karena hari ini kita akan panen Panen diakon dan panen imam Dengan tak bisa nanti kita akan memiliki tambahan 11 diakon 6 untuk Kuskupan Agung Semarang 2 untuk Purwokerto 1 untuk MSF Dan 2 untuk SSCC Dan sekaligus Akan ada seorang yang menjadi imam baru di Kuskupan Agung Semarang ini Ini sukan cerita yang luar biasa bagi kita Khususnya bagi saya Mengingat dalam waktu beberapa tahun terakhir ini Tabisan diakon dan imam di Kuskupan Agung Semarang ini Sangat sedikit Tidak sebanyak ini 2 Berapa lagi? 2 lagi 2 lagi Berapa lagi? Sekarang 1 Menurun ya kan? Menurun Namun dalam tahun ini kita berharap Akan ada tabisan banyak Sudah dicicil 1 Hari ini Cicil 1 Ya kan? Lumayan dicil ya kan? Nah Lalu nanti pada bulan Agustus Rencananya kalau jadi Akan ada tabisan imam Maka kita berdoa mudah-mudahan Keenam diakon nanti ditabiskan Bersama satu diakon yang sekarang jantung di Roma Frater Bictus Sehingga kalau semua dikendaki Tuhan ada 7 Lumayan ya? Panen besar Panen besar Ini sukan cerita yang membuat saya senang Sehingga kalau nanti ada mutasi itu gampang lengatur Nah Ada begitu banyak yang akan tabiskan Ada 12 1 imam dan 11 diakon Bagi saya ini sungguh luar biasa Saya sebenarnya pengen menanyai mereka satu persatu Pengen sekali Namun ketika melihat buku panduan untuk teks Perayaan hari ini WTOE panjang banget Sudah akan sangat panjang sekali Saya mempelajarnya sudah bisa kesel Namun mengembirakan Senang Panjang Maka niat saya Tekat saya untuk menanyai satu persatu itu Saya urungkan langsung Dan saya ingin untuk mengajak panjangan semua Untuk berfokus pada satu hal saja Yakni pada moto tabisan mereka Masih ingat motonya? Masih? Masih? Coba Frater Coba Frater Frater hadirian Yang keras Frater Coba Ingat motonya apa Frater? Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku Betul itu ya? Betul ya? Diambil dari mana ini ya? Dari TPE Dari TPE Yang biasa bisa langsung tahu Dari TPE Apakah itu diambil dari Lukas 22 ayat 19? Ya ya Persis sama? Persis sama? Aku gak yakin Aku gak yakin Saya mencoba untuk melihat teksnya Ternyata berbeda sekali Ini tak kutipkan ya Memang motonya Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku Dari Lukas 22 ayat 19 Namun kalau kita melihat teks aslinya Dari Lukas itu adalah ini Lalu ia mengambil roti Mengucap syukur Memecahkannya Dan memberikannya kepada mereka Katanya Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini Menjadi peringatan akan daku Gitu ya? Beda ya? Beda sekali Namun isinya? Beda Kalau kita melihat nanti penjelasan dari teman-teman kita yang akan dihabiskan ini Dalam buku kenangan Sudah punya semua buku kenangannya? Belum? Nanti bisa dilihat disana Memang Lukas menjadi inspirasi Bagi moto ini Jadi tidak persis diambil Namun diinspirasikan dari Lukas 22 ayat 19 Dan nanti disimbolisasikan dengan sangat bagus sekali Dalam burung merpati Burung merpati Dikatakan sayapnya 22 helai Berarti sayapnya berapa ini? 22 sayap Mestinya 22 helai Bulu Ya kan? Nah ini sayapnya ada 22 Nanti dihitung sendiri ya Saya coba menghitung susah sekali karena kecil-kecil Kemudian ekornya ada? 19 Helai, bulu, ekor Nanti dihitung sendiri Semua penjelasan mengenai logo ini Nanti bisa panjang dengan pesani Di buku kenangan Bagus sekali refleksinya Namun saya ingin mengajak anda semua untuk melihat lebih jauh lagi mengenai moto ini Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku Tekstnya seperti itu Nah konteksnya apa? Kata-kata ini disitir dari kata-kata Yesus Atau kalau diinspirasi dari kata Yesus Ketika Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama para muridnya Yang tidak lain adalah perjamuan pascah Yahudi Dimana umat Yahudi bersama dalam satu keluarga Bersuka cita bergembira Untuk merayakan dan mengingat memperingati kembali Bagaimana Allah menyelamatkan mereka Dari perbudakan di Mesir Dan menyelamatkan mereka Mengarungi laut merah Ini suka cita yang terjadi pada waktu itu Inilah konteksnya Namun poin yang kedua Dari semuanya ini nanti ada 5 poin Tolong dibantu untuk ngitung ya Ini poin pertama Tekst dan konteks Konteksnya itu Perjamuan malam terakhir Perjamuan pascah Yahudi Namun yang kedua adalah Bahwa Yesus mencoba Untuk memberi makna yang baru Bukan anak domba Bukan wetus Yang disembelih Yang kemudian dijadikan dimasak Kemudian dijadikan pesta bagi mereka Namun justru dirinya sendirilah Yang dicoba Atau diserahkan Untuk disembelih Dikorbankan pada perjamuan Malam terakhir itu Tentu semua diungkapkan Secara simbolis Ketika Yesus mengambil roti Kemudian memecah-mecahkannya Kata memecah-mecahkan mempunyai makna yang sangat mendalam sekali dalam hal ini Dan kemudian memberikannya kepada Murid-muridnya Sambil berkata Inilah tubuhku Inilah tubuhku Atau Yang tadi saya bacakan Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku Yesus memberi makna yang baru Bukan anak domba biasa Yang disembelih dan dikorbankan Namun dirinya sendirilah Yang dipersembahkan Yang diserahkan Yang disembelih Dikorbankan Dan kemudian disantap Dalam arti inilah Maka perjamuan malam terakhir Yang tidak lain merupakan perjamuan malam Pasca itu Mempunyai makna yang baru Demi keselamatan umat manusia Keselamatan kita semua yang dicintainya Yesus berkenan Untuk mengorbankan diri Dengan menderita Dan wafat di kayu salib Pemecahan roti Dan penyerahan Kepada para murid Sambil berkata Inilah tubuhku Mengungkapkan penyerahan diri Yesus Untuk kita semua Inilah makna yang terbaru Makna baru Yang ditoba Diberikan oleh Yesus Dalam perjamuan malam terakhir ini Pada saat itulah Yesus memberikan perintah Ini poin yang ketiga Perbuatlah ini Sebagai kenangan Atau menjadi kenangan Atau menjadi peringatan Akan daku Kata ini menjadi penting sekali Perbuatlah ini Nah ini apa ini Frater? Apa ini? Ini itu apa? Ini Ini tidak lain adalah Peristiwa Yesus Yang menyerahkan diri Mengorbankan diri Memberikan diri seutuhnya Untuk keselamatan umat manusia Inilah Makna ini Lakukanlah ini Sebagai kenangan Akan daku Lakukanlah ini Karena itu Pemberian diri ini Sungguh-sungguh total Untuk keselamatan umat manusia Dan orientasinya bukan diri sendiri Namun untuk keselamatan umat manusia Maka kalau Pak Tertiakon dan para Frater ini Mengambil moto Tertapisannya Lakukanlah ini Sebagai kenangan Akan daku Kiranya mereka Mempunyai tekat Minat dan semangat Untuk seperti Yesus Menyerahkan diri Sepenuhnya Seutuhnya Untuk keselamatan umat manusia Dan sekaligus sebagai wujud cinta kasihnya Kepada Yesus yang sangat Yang telah menebus dan menyelamatkannya Ini yang saya catat Sebagai tekat bulat Dari para calon Tertapis ini Bahkan sudah dimunculkan Dalam lamaran mereka masing-masing Sejauh lamarannya yang diserahkan pada saya Karena yang SSCC lamarannya tidak diserahkan pada saya Kalau diserahkan pada saya langsung saya tolak Yang Purwokerto juga tidak ya kan Membuat lamaran enggak? Yang SSCC membuat lamaran enggak? Dikabulkan Dikabulkan semua Yang Semarang belum dikabulkan Dikabulkan nanti pas Tertapisan Dari lamarannya nampak sekali tekat niat semangat Dari para calon Tertapis ini Yang ingin menyerahkan diri seutuhnya Untuk Tuhan dan untuk gerejanya Nah ini saya enggak tahu persis Apa yang terkandung dalam ungkapan ini Menyadari semua kekelemahan dan tekat saya ini Maka saya menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan Untuk pelayanan bagi gereja ini Tentu ini ungkapan yang sangat Bagus sekali Namun akan menjadi sangat bagus dan Jelas kalau nanti nampak dalam Perilaku Dalam kehidupan Dalam pelayanan Maka poin kedua yang mereka ungkapkan dalam lamaran adalah Saya Akan dengan setia Dan sungguh-sungguh Melaksanakan semua tugas Dan tanggung jawab Yang diberikan kepada saya Wah ini catatan penting untuk saya ini Siap untuk dengan setia dan penuh tanggung jawab Melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab Yang diberikan kepada saya Maka lamaran ini nanti akan saya pegang terus Terus Siap pegang terus kemana pun tak pegang Lalu sambil untuk ngecek Lamaranmu sudah dikabulkan Cak-ca'ane pie Wah cak-ca'ane apa ya Tau gak ya cak-ca'ane Cak-ca'anya Pelaksananya bagaimana Mau menyerahkan di seutunya kepada Tuhan dan gerejanya Untuk pelayanan dengan setia dan sungguh-sungguh melaksanakan tugas perutusan Dan inilah juga yang rasanya kita buat pada Romo pada waktu kita mau tapisan Semua melakukan yang sama Isinya kurang lebih seperti ini Karena memang ini yang menjadi inti orientasi dari seluruh pemberian diri itu Maka konsekuensinya adalah Bahwa pengandian saya Para calon tertapis ini Sungguh-sungguh siap Dan rela untuk bekerja Dengan sepenuh hati Dan dengan penuh kesungguhan Pertanyaannya bener ini Betul gak? Betul ya? Kok orang semangat? Betul, betul ini? Betul ya? Yakin? Disaksikan orang sejadat ini Ini teman-teman kita, saudara kita yang mengikuti dari rumah Ia menyaksikan semua ya Untuk calon tertapis kita ini Luar biasa Siap untuk dengan rela bekerja dan dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh Siap seperti Yesus dipecah-pecah Dipecah-pecah diremuk Untuk kemudian dibagikan Maka disana saya menangkap Ada tekad semangat dan kemauan, kerelaan Untuk memberikan diri Bahkan sampai mengalami penderitaan Kesusahan Yang perlu nanti mati Untuk pelayanan Ini yang saya tangkap Betul ya? Betul Sampai mati Siap dipecah-pecah? Siap Dikepuk? Siap Diremuk? Siap Silahkan nanti umat mengambil palu untuk ngeremuk mereka ya Mereka sudah siap untuk diremuk Tentu pecah-pecah ini Pemecahan ini Semua terkait dengan Bagaimana kita melaksanakan Tugas tanggung jawab kita sebagai seorang diakon Dan sebagai seorang imam Yang tidak lain seperti Injil bacaan hari ini adalah Untuk menjadi saksi kebangkitan Tuhan Dan untuk kita wujudkan dalam berbagai macam bentuk pelaksanaan tugas Harian kita Sebagai diakon Sebagai imam Maka ini menjadi salah satu tantangan yang tidak akan mudah Siap Jangan sampai begitu nanti mendapatkan tugas Aduh Atau istilah yang baru itu Siap Siap Waduh Siap Siap Waduh Siap Waduh itu siap Mengeluh Jangan sampai Siap 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 Semua Talon tertapis nanti menjadi diakon dan imam Sungguh-sungguh siap untuk bekerja Siap untuk dipecah-pecah Siap untuk bekerja keras Sampai remuk Dalam arti Sampai wani Berlelah-lelah Berani memberikan diri sampai lelah Juga mengalami penderitaan sekalipun semuanya Demi Allah yang kita cintai Dan demi umat Demi keselamatan umat yang dicintai oleh Tuhan Ini Kiranya yang menjadi tantangan kita semua Nah dalam hal ini poin yang keempat Kita mempunyai teladan yang sangat konkret sekali Konkret Dan Bisa kita pelajari dari waktu ke waktu Yakni Paulus Yang hari ini kita rayakan Pesta pertobatannya Paulus sebelum bertobat pun Sudah bekerja keras Memujudkan cita-citanya Menjadi seorang Yahudi yang pengpengan Pengpengan itu berarti yang Apa ya pengpengan itu Yang serius Yang sungguh-sungguh Dengan mempelajari Taurat Dengan mengajarkannya dengan baik Bahkan ketika dia mempunyai misi untuk Menghancurkan Atau Melenyapkan Marahmur Yesus Bekerja sungguh-sungguh untuk itu Tidak tanggung-tanggung Wani dikritik Berani dicaci Berani dimaki Tanpa harus lentur Karena itu semua Karena semua kita kerjakan Demi Tuhan Dan demi keselamatan manusia Paulus melakukan itu Apalagi setelah dia berjumpa dengan Yesus Dan bertobat Dia sungguh-sungguh memegang teguh Apa yang Yesus beritakan Pergilah ke seluruh dunia Itu dia pegang teguh Dan dilaksanakan dengan sepenuh hati Bahkan sampai dipenjarakan Dan dibunuh Telanan yang sangat konkret Yang tidak jauh dari kehidupan kita Artinya masih Pengalaman sama seperti kita manusia Maka para Romo Para frater yang berkasih Yang akan ditabiskan Ini semua tentu saja membawa Konsepensi Kesiap sediaan Untuk sampai ke sana Dan nanti dalam upacara Menjelang Para frater Dan diakon akan ditanya Ditanting Ditantang Dimintai janji Sekali lagi Bersedia Melayani Tuhan Melayani jemaatnya Dengan sepenuh hati Dengan penuh totalitasnya Ora leda lede Ora mengongkang-ngongkang Namun sungguh-sungguh mau bekerja Untuk Tuhan Dan keselamatan Umat manusia Maka Poin yang kelima adalah Doa dan harapan Harapan dan doa kita adalah Seluruh umat beriman Semoga melalui pelayanan yang tulus dan total Kasih Yesus Hadir Dan dialami Dan dialami oleh umat yang kita layani Ketika kita melayani Mereka merasakan Kasih Yesus yang nyata Bukan sebaliknya Dan semoga melalui pengorbanan dan pemberian diri seutunya Korban Kristus menjadi nyata Dirasakan Umat mengalami Wah Yesus sungguh-sungguh hadir Dalam diri para imamku Dalam diri para diakonku Yang rela melayani dengan sepenuh hati Dan tidak tanggung-tanggung Dan doa harapan yang ketiga Semoga melalui kerja keras Dan juga melalui Penyerahan diri kita Akhirnya semakin banyak orang yang mengalami keselamatan Moto ini sangat luar biasa Sangat mendalam Dan sangat mengembirakan Menantang Maka Kita semua selumat bergembira Semoga moto ini sungguh-sungguh bisa didupi oleh para Diakon dan imam nanti dalam Rangka menanggapi panggilan Tuhan Sekarang saya mengajak seluruh mat Untuk berdiam di senat Mohon anugerah roh kudus Agar para frater dan diakon kita ini Nantinya sungguh-sungguh dianugerah roh kudus Dipenuhi dikuasai roh kudus Agar bisa menjalankan Moto ini dengan sepenuh hati Dalam pelayanannya Marilah mewartakan misteri iman kita Setiap kali kami makan roti ini Dan minum dari biala ini Bapakku Tuhan Kami wartakan Hingga engkau datang Saudara-saudari Lihatlah anak domba Allah Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia Berbahagialah saudara-saudari Yang diundang kepercamuan anak domba Tuhan saya tidak pantas Kau datang kepada saya Tapi besar-besar Maka saya akan sembuh Tubuh dan darah Kristus Amin Selamat siang Yang kami hormati Monsenior Uskup Agung Semarang Uskup Rubiat Moko Dan para romo Semuanya Dan juga para diakon Yang baru ditahpiskan Dan para suster Dan semua umat yang hadir pada saat ini Saya Atas nama Keluarga Irfan Irfan Sanjaya Simamora Nama saya Crimson Edward Simamora Dari paroki Jepara Di sudut Kota Jepara Terletak di Kota Mayong Yang Yang saya Rasakan dan keluarga Rasakan Sungguh bahagia Karena Takbisan Anak kami Sudah selesai Dan kami mohon Untuk doa Untuk kelanjutan Untuk Misa Perdana Akan diadakan Rencana di Wonogiri Dan Untuk para diakon Yang kami Sayangi Semoga Menjadi Cepat-cepat Ditahpiskan Menjadi Pastur Dan untuk Anak kami Irfan Inilah suatu Perjuangan awal Pesan dari kami Keluarga Bahwa ini Baru mengawali Awal dari Imamatmu Supaya Tetap setia Sampai akhir Titik Penghabisan Maka Kami mohon Dari keluarga Mohon Dua restu Supaya Anak kami Irfan Sanjaya Simamora Menjadi Betul-betul menjadi Imam yang setia Terima kasih Untuk sambutan saya Begitu Romo semuanya Terima kasih Bapak Uskup Para Romo Para Suster Para Frater Para Bruder Saudara-saudariku sekalian yang terkasih Pertama-tama Saya menyampaikan Profesiat Kepada Romo Irfan Atas tahbisan yang diterima Pada hari ini Dan para Diakon Yang juga menerima tahbisan Pada Siang hari ini Semoga Melalui doa-doa kita Mereka Romo Irfan Dan para diakon ini Sungguh-sungguh Bisa menghayati Jabatan mereka Menjadi Imam Dan diakon Yang sederhana Rendah hati Tangguh Dan mencintai Pelayanan Maka untuk Menunjukkan Dan mewujudkan cinta Pelayanan itu Saya ingin menyampaikan Perutusan Bagi Para diakon Khususnya Untuk Perjuangan Yaitu Brother Atau diakon Antonius Koko Kristanto Silahkan berdiri Masih melanjutkan Di tempat ini Kemudian Albertus Lilik Purniawan Kemudian Stefanus Arif Gunawan Dan Leonardus Dwi Hananto Masih melanjutkan Perjuangannya Di tempat ini Di Seminari Tinggi Santopolis Kentungan Yogyakarta Diakon Agustinus Kartono Bapak Uskup Mengutus Romo Diakon Ke Seminari Menengah Santopetrus Canisius Mertoyuden Mungkin tidak Terduga Terima kasih Romo Diakon Agustinus Kartono Kemudian Romo Diakon Matius Sito Dwi Adityo Masih Akan melanjutkan Perutusan Di Paroki Maria diangkat Ke surga Palur Bersama Romo Sunu Nah Ini Gomnya Romo Agustinus Ervan Sanjaya Simamura Bapak Uskup Mengutus Romo Tidak jauh dari rumah Dari Wonogiri Yaitu di Paroki Santo Petrus Dan Paulus Kelor Gunung Kidul Sebagai Vicaris Paroki Di sana Itu Perutusannya Kita doakan mereka Supaya mereka Sungguh-sungguh Dapat menjadi berkat Bagi umat Dan siapapun juga Sekali lagi Profisiat Tuhan Memberkati Yang lain-lain dari SSCC dan MSF Mau saya umumkan enggak boleh Terima kasih kepada kita semua yang terlibat di dalam perayaan suku Rekaristi ini untuk mendoakan dan mendukung ke-12 tertapi Habis Maka provisiat kepada Romo Irfan atas Tabisan Imamatnya kepada para Romo Diakon dengan Tabisan Diakonratnya Semoga apa yang kita renungkan tadi melalui moto sungguh-sungguh bisa menjadi kekuatan untuk perjuangan, untuk pelayanan Karena itulah yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan dengan sebaik mungkin Semoga dengan cara itu Kenangan akan Kristus yang menyelamatkan menjadi sangat aktual Menjadi sangat real bagi umat di jaman sekarang ini Kita beri tepuk tangan untuk mereka semua Selamat menjalani tugas perutusan masing-masing Baik yang di parogi Kelor Di parogi Palor Maupun di seminari Mertoyudan Kemudian juga yang tetap di seminari tinggi Menyelesaikan tugas perutusan yang sangat luhur Ya, bukan perjuangan berat Perjuangan yang sangat menantang Supaya nanti pada bulan Agustus Tanggal 15 bisa bersama-sama Kembali ke sini Untuk menerima Tabisan Imamat Cuci Kita doakan ya Ya Terima kasih untuk semuanya Purwisiat juga untuk teman-teman dari SSCC dan MSF Atas Tabisan Diakonatnya Semoga ke depan semakin banyak yang tertabis MSF itu selalu sedikit Selalu sedikit Pernah banyak ya Romoya? Pernah ya? Pernah banyak ya Semoga bisa banyak lagi SSCC itu biasanya banyak Kali ini dua Nah, mudah-mudahan nanti banyak orang-orang muda yang tertarik Untuk menanggapi panggilan Tuhan Gereja sangat membutuhkan Orang-orang yang sungguh-sungguh terbuka Untuk pelayanan bagi gereja Maka kita doakan juga untuk mereka semua Agar gereja kita menjadi semakin hidup dan umat terlayani Akhirnya terima kasih kepada semua saja yang terlibat di dalam perayaan EKS ini Keluarga yang telah mempersembahkan Anak-anaknya yang terbaik untuk gereja Terima kasih untuk seluruh umat Untuk petugas kur dari Seminari Tinggi Ya, yang menyanyi dengan sangat bagus sekali Dibarengi Dari Seminari Tinggi itu dari mana nih ya? Oh, GM Kok wajahnya seperti frater semua? Oh, ini kita doakan jadi frater nih mereka nih Ya, yang cowok jadi frater, yang cewek jadi sister ya? Amin Terima kasih kornya, jangan luar biasa untuk kami semua Dan marilah kita akhiri peran syukur kita ini dengan mohon berkat Tuhan Saudara-saudari, saudara-saudari, menunggulah untuk menerima berkat Tuhan bersamamu Dan bersamamu Semoga Allah pendiri pembin gereja tetap melindungi saudara sekalian dengan rahmatnya Agar melaksanakan tugas-tugas dengan penuh kesetiaan Semoga Allah yang telah memberikan para diakon tugas untuk mewartakan Injil Melayani altar dan sesama Menjadikan saudara saksi-saksinya dan pelayan kasihnya Dengan penuh semangat di bumi Amin Dan semoga Allah menjadikan para imam kembala-kembala yang sejati Yang menyediakan roti hidup dan sabda kehidupan bagi umat beriman Agar mereka semakin bertumbuh dalam persatuan tubuh Kristus Amin Yang terhormat Monsignor Robertus Rubiat Moko Monsignor Blasius Bojora Harjo Vicaris Jenderal Kuskupan Purwokerto Para kuria KAS Para Vicaris Episkopal Kuskupan Agung Semarang Para imam, bruder, suster, frater, para tamu undangan Dan seluruh umat yang hadir di kapel ini Maupun yang mengikuti perayaan Ekaristi ini secara live streaming Selamat siang dan berkah dalam Syukur kepada Allah Adalah ungkapan pertama yang dapat saya hadurkan Atas kasih dan rahmatnya Saya diperkenankan menerima rahmat tabisan imamat Dari tangan Monsignor Robertus Rubiat Moko Maturnuun Monsignor Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku Adalah moto tabisan yang saya pilih Dan kami pilih bersama dengan para diakon Saya menyadari kelemahan dan ketidakpantasan saya Dalam menjalani panggilan ini Meskipun demikian Kasih dan anugerah yang diberikan Tuhan Telah senantiasa mendorong dan menjaga semangat pengorbanan Dalam diri saya Untuk terus berjuang dalam panggilan dan melayani umatnya Kasih Tuhan pula yang telah memampukan saya Untuk tetap terbuka pada karya Allah Yang menopang setiap kesulitan saya Sehingga semangat pengorbanan ini Senantiasa dikenankan dalam Ekaristi Dan hidup sehari-hari Secara konkret Kasih Tuhan yang telah mengantarkan saya Sampai pada rahmat tabisan ini Terwujud dalam kehadiran orang-orang di sekitar saya Dari sebab itu Isinkanlah saya untuk mengucapkan terima kasih Kepada orang-orang yang telah menjadi perantara kasih Kristus bagi saya Yang pertama adalah kepada orang tua Orang tua saya Atas peran orang tua yang dalam menyalurkan kasih Kristus Sungguh terasa konkret dalam hidup saya Bagi segenap anggota keluarga saya masing-masing Adik, abang, kakak kandung saya Molita Simamura yang menonton secara live streaming dari Hong Kong Dan senantiasa mendoakan dan mendukung saya dari balik layar Pak tua, mak tua, Uda, Inang Uda, Amang Boru, Inang Boru dan para sepupu Atas kasih persaudaraan dan kasih yang tercurah selama menjalani panggilan ini Bagi para guru, dosen, romo yang telah membimbing saya Sejak menjalani masa formasi di Seminari Menengah Mertohidan Seminari Tor Sanjaya Para romo staf Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan Segenap dosen di Universitas Sanata Dharma dan Fakultas Teologi Weda Bakti Yang dengan dedikasi tinggi telah mendidik dan mengarahkan Menegur maupun meneguhkan saya sebagai Seminaris Frater dan Diakon Kemudian yang keempat, saya juga hendak mengaturkan terima kasih Kepada para romo, bruder, suster, frater, karyawan Yang telah mewarnai tempat saya berpastoral Dulu saya menjalani top di Seminari Menengah Santo Lorenzius Payakumang Ketapang, Kalimantan Barat Terima kasih atas segala pengalaman yang luar biasa meneguhkan Yang boleh saya alami di tempat pastoral saya sebagai Frater Yang kelima, para romo, bruder, suster yang telah mengenalkan saya pada hidup panggilan Sehingga saya memiliki ketertarikan untuk memilih cara hidup yang khusus ini Yang keenam adalah para rekan Seminaris, para Frater, dan para karyawan Yang telah menjadi rekan seperjalanan saya Dalam suka dan duka dalam menjalani proses formasi sebagai seorang Jalan Imam Yang ketujuh, seluruh pihak yang telah membantu dan terselenggaranya perayaan ekaristi tahbisan imamat ini Toko karisma yang telah memberikan kasula kepada saya Ibu Warni, yang telah menyediakan konsumsi, penerbit dan percetakan pohon cahaya Panitia tahbisan, Komsos Kauskupan Agung Semarang Dan seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu Maturnuon untuk segala bentuk dukungan yang telah diberikan Dan yang terakhir adalah seluruh umat yang hadir di Kapel Santo Paulus Dan umat yang mengikuti perayaan ekaristi ini secara live streaming Saya mohon doa dan dukungan dari Panjenengan semua Sehingga saya dimampukan setia dalam perjalanan panggilan saya Selanjutnya, saya hendak mengucapkan kulonun kepada para Imam Kuskupan Agung Semarang Yang tergabung dalam persaudaraan Unio KAS Saya mohon bimbingan dalam perjalanan panggilan dan karya pelayanan saya selanjutnya Saya mohon doa dari Panjenengan semua Supaya menjadi imamnya yang baik, yang kudus dan rendah hati sampai akhir hayat Sekarang, perkenankanlah saya memberikan berkat perdana Terima kasih Amin 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 Tangan Tidak Tidak Kau Tidak Serti Tidak Tidak Berilah ke seluruh dunia, dan bertahakkanlah Injil. Sebab kasihnya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Berilah ke seluruh dunia, dan bertahakkanlah Injil.